Bab 1306, Legenda Longyu mengenakan pakaian olahraga abu-abu hari ini, dan seluruh tubuhnya penuh kekuatan, beberapa tahun kemudian, dia terlihat lebih stabil, tetapi tidak ada yang berubah. Bagi Longyu, tujuh monster serek sangatlah familiar, karena hanya dia dan Dai Yun Er yang pernah ke Akademi Serek. Walaupun mereka jarang berhubungan satu sama lain karena keluhan mereka, mereka sudah sering melihatnya. Berjalan berdampingan dengan Longyu bukanlah Raja Harimau Dai Yueyan yang menempati peringkat kedua di Delapan Raja Surgawi, tetapi seorang wanita cantik, berpakaian dengan gaya sporty mirip dengan Longyu, matanya menusuk dan rambutnya disisir menjadi ekor kuda. Mata penuh dengan kegembiraan. Saat ini, enam monster serek sudah naik ke atas panggung ketika wanita itu melihat mereka, dia melompat hampir seketika, melangkah ke atas panggung dengan satu langkah, dan kemudian bergegas dalam tiga langkah dan dua langkah. Datang. Tindakannya segera menyebabkan teriakan seru. Game ini belum dimulai. Mungkinkah tim monster Akademi Kings akan menjadi yang pertama melakukannya? Namun keenam monster serek yang ada di atas panggung tidak bermaksud untuk melakukan apa-apa, ketika melihat wanita tersebut, keenam monster tersebut pun berinisiatif untuk menyapa mereka, dan raut wajah mereka menampakkan kegembiraan. Kalian semua masih hidup, ini benar-benar hebat. Wanita itu memeluk Su Xiaoyan, air mata langsung mengalir, dan dia tidak bisa menangis. Kakak senior. Enam orang berseru pada saat bersamaan. Benar, wanita cantik ini adalah Sumi Er. Murid halaman dalam Akademi Shrek Anda pada saat itu, dan Sumi Er serta Long Yu dapat dianggap sebagai cinta pada pandangan pertama di seagot blind date. Long Yu kemudian akan menemani Dai Yun Er kembali ke Kekaisaran Bintang Luo. Karakter Sumi Er sangat menyegarkan, dan dia membuat keputusan yang menentukan dan langsung kembali dengan Long Yu. Hubungan antara keduanya telah lama ditentukan, tetapi karena jaraknya yang sangat jauh dari benua Do Uluo sehingga keluarga Sumi Er hampir tidak bisa datang, pernikahan itu tidak diadakan. Namun di Akademi Monster, Sumi Er telah lama disebut sebagai istri naga. Dia sekarang juga menjadi guru di Akademi Monster, dikendalikan oleh Uskup Mecha. Sumi Er sudah lama tidak tertawa sejak dia mendengar bahwa Akademi Shrek di bom. Dia ingin kembali, tetapi dia tidak bisa melepaskan Long Yu. Long Yu awalnya berjanji untuk menemaninya kembali ke benua Do Uluo. Tetapi kemudian terjadi bahwa federasi sedang bersiap untuk memulai perang. Jelas ini bukan saat yang tepat untuk kembali sekarang, jadi ditunda. Kali ini saya mendengar bahwa tujuh setan shrek ada di sini, dan mereka semua hidup apa yang bisa membuat Sumi Er lebih bahagia dari ini? Dia memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan, tetapi itu tidak cocok untuk acara ini. Su Xiaoyan, Ye Xing Lan, dan Yuan En Yehui melangkah maju untuk memeluk Sumi Er. Keduanya adalah saudara perempuan yang baik di halaman dalam. Selain kamu, ada. Sumi Er bertanya tersedak. Kakak senior, masih banyak orang yang hidup. Para senior dan senior di halaman dalam masih ada di sana. Hanya para guru. Dengan ini, mata Shrek Six Monsters juga memerah tak terkendali. Mereka berbicara di sini, dan di sisi lain, semua orang di tim Raja Surgawi telah menggelar bidang seni bela diri. Setelah Long Yu, secara alami adalah Raja Harimau Dai Yuan, kemudian Raja Rubah Su Em Yu, Raja Serigalah Walantang, Raja Feng Linsan, Raja Menara Ye Xi, dan Raja Bayangan Teng Teng. Orang yang mengikuti di akhir secara alami adalah Raja Roh Dai Yuner. Faktanya, delapan Raja Surgawi sudah putus setelah lulus, meskipun semua orang sering berkumpul untuk bertemu dan makan. Tapi seperti hari ini, ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun kami berkumpul untuk menghadapi lawan lagi. Daya tarik mereka kepada penonton jelas jauh lebih besar daripada Sumi Er. Setelah dikejutkan oleh tindakan Sumi Er, Sorakan kembali terdengar. Dipimpin oleh Long Yu, masing-masing dari delapan Raja Surgawi mengangkat tangan mereka untuk menyambut hadirin di sekitarnya. Sorakan itu secara bertahap tumpang tindih dan berubah menjadi kata yang sama. Legenda, legenda, legenda. Ya, mereka adalah legenda Akademi Monster, tim terkuat dalam sejarah Akademi Monster legendaris. Bahkan jika ini adalah sekte tang, meskipun ada banyak penonton yang bukan dari Akademi Monster, tetapi ketika mereka muncul di panggung kompetisi, teriakan legendaris tiba-tiba terdengar. Emosi teng-teng sedikit lepas kendali, mereka mengingat kami. Apakah kamu mendengarnya? Mereka mengingat kami. Ya, kami sudah berada di sana sepanjang waktu. Hualantang mengepalkan tinjunya. Raja Rubah Su Em Yu menutup matanya, dan semua sorak-sorai bergema di telinganya pada saat ini, darah di tubuhnya mendidih dan terbakar. Ye Si menjabat tangan Hualantang, bidir merahnya menempel erat, kita tidak bisa kalah. Bagi mereka, kita juga harus menang. Long Yu melakukan pers virtual dengan kedua tangan di atas panggung, dan sorak-sorai secara bertahap dimulai. Berhenti Setelah itu, suaranya yang rendah bergema ke seluruh penonton, terima kasih atas dukungan Anda, dan terima kasih telah mengingat kami. Para Raja Akademi Monster dapat bersatu kembali hari ini, dan kami harus berterima kasih kepada lawan kami nanti. Tujuh Monster Shrek selalu menjadi kami. Lawan yang sangat terhormat. Berharap untuk mempertaruhkan permainan yang luar biasa untuk semua orang hari ini. Di pertandingan selanjutnya, tolong diam dan beri kami lingkungan yang adil. Terima kasih. Setelah dia selesai berbicara, dia membungkuk sedikit untuk menyambutnya, dan memimpin untuk berjalan ke arah enam Monster Shrek di sisi berlawanan. Tepuk tangan langsung terdengar di antara penonton, dan Long Yu dalam tepuk tangan tampak semakin kuat. Orang-orang lain dari delapan Raja Surgawi mengikuti dengan cermat. Dayun Er, yang berjalan di belakang, matanya berkedit. Setelah mencari di antara kerumunan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa karena tidak menemukan sosok yang ingin dia lihat. Dia tidak datang ke kompetisi hari ini, hanya berharap untuk bertemu pria itu. Pria yang menolak dirinya sendiri lagi dan ingin menjejalkannya. Tapi orang jahat yang ingin bersamanya apapun yang terjadi. Tanggulin memang tidak ada di sana, dia sedang mempersiapkan keputusan lima dewa. Memikirkan keputusan lima dewa, Dayun Er sedikit khawatir, tetapi dia juga bangga dengan Tanggulin. Seperti yang diharapkan dari pria yang disayanginya, dia tidak segan-segan meskipun dia tahu kesulitan apa yang akan dia hadapi. Karena yang disebut mata kekasih adalah sebelah si, dalam hati Dayun Er, ketika Tanggulin menyetujui keputusan lima dewa, dia sudah menang. Dia benar-benar bau kentut, tidak masalah, kata Sumir sambil tersenyum, tapi matanya tertuju pada Longyu, lebih bangga. Setelah datang ke Kekaisaran Bintang Luo, dia benar-benar mengerti seberapa besar pengaruh pria ini di negara ini. Dia bahkan disebut masa depan alam master jiwa Kekaisaran Bintang Luo. Di sisinya, ada banyak teman dekat, Akademi Monster dengan pengetahuan mendalam, dan guru di level Do Uluo Batas, semuanya begitu sempurna. Longyu memiliki penampilan yang kasar, namun hatinya sebenarnya sangat lembut. Sumir adalah seorang yang pemarah. Setelah keduanya hidup bersama, dia sering keluar karena beberapa hal sepele, namun Longyu tidak pernah bertengkar dengan Maimang. Diam-diam berisi segalanya untuknya. Sumir telah terbiasa dengan keberadaan pelabuhan di sekitarnya, itulah sebabnya dia tidak bersikeras untuk kembali ke Federasi Do Uluo. Dia sudah terbiasa dengan dia di sisinya, dan dia memiliki posisi penting di negara ini. Dalam situasi ini, kecil kemungkinan dia akan pergi ke Federasi Do Uluo. Dia terlihat tangguh, tetapi sebenarnya dia lembut di dalam. Semakin banyak orang Rusia yang memikirkannya, jadi mereka memilih untuk tinggal bersamanya. Semua orang dari tim Monster Akademi Hefenlikings datang ke Akademi Serek. Lei Zhengyu memimpin dan berjalan, lama tidak bertemu. Longyu mengulurkan tangan dan menjabat tangannya, ya, lama tidak bertemu. Saya sangat senang melihat Anda baik-baik saja. Gunakan ini hari ini. Agak memalukan untuk menyapa tamu dengan cara seperti itu. Tapi setiap orang sedikit tidak terkendali. 1376 vs 6 Lei Zhengyu tersenyum dan berkata, Saya mengerti. Kami benar-benar menantikan diskusi ini dengan Anda. Longyu mengangguk, Lei Zhengyu lebih tenang dari sebelumnya. Dia adalah yang tertua dari tujuh Monster Serek, Tanggu Lin tidak ada di sana, jadi dia hanya berdiri saat ini. Melihat sekeliling pada orang lain, mereka menyapa satu per satu, dan delapan raja surgawi yang mengikuti Longyu juga berjalan. Kedua belah pihak masih memiliki salam sederhana yang baik satu sama lain. Sebelum pertandingan, apakah itu tim Serek Six Monsters atau The Heavenly Kings, mereka bersiap secara pribadi. Tapi ketika mereka benar-benar melihat satu sama lain di bidang seni bela diri ini, mereka semua merasa seperti terpisah satu sama lain. Pemuda masa lalu telah menjadi pemuda masa kini, dan mereka semua memiliki karir sendiri, dan mereka telah berdiri di tempat-tempat tinggi di mana mereka berasal. Dibandingkan dengan awal, setidaknya mereka sekarang tidak lagi bermoral, orang-orang sosial dan mau tidak mau akan terpengaruh oleh masyarakat. Meskipun saya penuh dengan harapan untuk kompetisi ini, bagaimanapun juga, saya tidak memiliki kejelekan di masa muda saya. Douluo yang tersenyum sudah berada di arena seni bela diri saat ini. Dia berada di antara dua sisi dan berkata sambil tersenyum, setelah diskusi, intinya sudah habis. Ketika kemenangan atau kekalahan sudah terbagi atau seseorang pasti akan kehilangan kekuatan tempur, saya akan mengambil tindakan. Kalian semua adalah elite sek tetang, dan pertukarannya didasarkan pada seni bela diri, daripada hidup dan mati. Ya. Semua orang memberi hormat pada Douluo tersenyum pada saat yang sama. Kalau begitu bersiap-siap untuk memulai, aku yakin semua orang menunggu dengan cemas. Longyu secara alami meraih tangan Sumi R, lalu menepuk bahu Dai Yueyan dan berjalan keluar dari panggung dengan Dai Yun R. Dia tidak menjelaskan terlalu banyak, setelah sekian tahun bersaudara, kerjasama antara satu sama lain sudah mencapai tingkat kesempurnaan dan tidak perlu terlalu banyak mengatur selama mereka bisa mengerahkan kekuatan sendiri. Dia tidak berpartisipasi. Lei Zheng Yu memandang Longyu yang berjalan dari panggung dengan mata berbinar dan tiba-tiba merasa kecewa di hatinya. Hanya ada 12 orang di atas panggung yang akan bertarung. Enam monster Shrek, Yuanen Yehui, Ye Xing Lan, Lei Zheng Yu, Su Xiaoyan, Xie Xie, Su Lizi. Tim Raja Surgawi, Raja Harimau Dai Yueyan, Raja Rubah Su Emu, Raja Serigalah Hualantang, Raja Angin Linsan, Raja Menara Yezi, Raja Bayangan Tengteng. Douluo yang tersenyum membuat isyarat dan penutup pelindung dari bidang seni bela diri perlahan naik, menutupi bidang seni bela diri nuoda, sementara juga mengisolasi suara dari luar, membuat dunia yang bising tiba-tiba menjadi sunyi. Penonton secara alami menutup mulut mereka, semua mata tertuju pada 12 orang di atas panggung. Mundur pada saat yang sama, berdirilah di daerah mereka sendiri dan susun formasi pertempuran pada saat yang sama. Di sisi Raja Surgawi, Raja Harimau Dai Yueyan berdiri di garis depan dengan enggan, di sisi kiri dan kanannya adalah Raja Serigala Hualantang dan Feng Wang Linsan. Di belakang mereka adalah Raja Rubah Su Emu dan Raja Bayangan Tengteng, dan Raja Menara Yezi berdiri di belakang. Keenam orang itu membentuk formasi segitiga terbalik. Di sisi tim Shrek, Yuan En Yehui, Ye Singlan dan Lei Xiengyu berdiri di garis depan. Tiga master of pertempuran ofensif yang kuat berbaris. Di belakang mereka bertiga adalah Su Lisi dan Su Xiaoyan, tetapi Xie Xie, yang merupakan master of perang dari sistem serangan sensitif, berdiri di belakang. Ini juga merupakan formasi segitiga terbalik. Dilihat dari penonton, formasi kedua belah pihak sama dan terlihat sangat simetris di bidang pencaksilat. Suara kuat Do Uluo yang tersenyum terdengar, mulai. Pertarungan simbolis dari orang-orang terkuat yang mewakili dua benua dari generasi muda sekte Tang akhirnya dimulai. Long Yu berdiri di sisi arena seni bela diri, menatap 12 orang di atas panggung. Sumi R dan Dai Yun R di sampingnya semuanya fokus. Game ini merupakan pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh para raja surgawi. Mereka agak tidak mau mengakui dan menerima kegagalan mereka hingga saat ini dan cara terbaik untuk menghapus rasa malu karena kegagalan adalah dengan mengalahkan lawan yang mengalahkannya sendiri. Kedua belah pihak bergerak hampir pada saat yang sama. Sebagai master jiwa, mereka berdua melepaskan jiwa bela diri mereka di tempat pertama. Untuk kompetisi ini, tidak ada yang berencana memegang tangan mereka. Oleh karena itu, tidak hanya wuhun, tapi juga armor tempur mereka. Lingkaran cincin roh yang mempesona naik dari bawah kakinya dan sedikit cahaya muncul dari tubuhnya. Armor muncul, menutupi seluruh tubuh. Di sisi tim Tianwang, Raja Harimau Daiweyan yang berdiri di garis depan memiliki lingkaran cahaya yang penuh dengan bentuk bergerigi dan bahkan mengerikan di kakinya. Armor tempur yang putih seperti batu giyok dan kabut sedikit putih dengan cepat menutupi tubuhnya. Pelindung dadanya seperti kepala harimau yang besar. Armor di sekujur tubuhnya terlihat sangat berat, membuatnya kuat. Nafasnya meningkat tajam dan pada saat yang sama armor perang dilepaskan, dia menyelesaikan transformasi White Tiger King Kong, sosoknya membengkak seperti harimau raksasa. Armor pertempuran 3 karakter? Keberadaan aura domain tidak diragukan lagi adalah baju besi pertempuran 3 karakter. Sayap putih menyebar pada saat bersamaan. Sepasang cakar harimau muncul dari baju perang dan cakar tajam itu melebur menjadi cakar harimau yang dilepaskan oleh jiwa bela diri itu sendiri, tidak hanya tangan tetapi juga bagian depan kaki juga memiliki cakar yang kuat. Aura mendominasi yang tak tertandingi mekar keluar, samar-samar, dia bisa mendengar auman-aumannya sendiri. Raja Serigala Walantang yang berdiri di sampingnya juga merentangkan sekumpulan sayap birutua di belakangnya. Armor tempur berotot menutupi tubuhnya. Armor birutua itu penuh bahaya. Di kedua sisi bahunya terdapat kepala naga dan kepala serigala. Tidak ada lingkaran cahaya di bawah kakinya, menunjukkan bahwa armor perangnya adalah armor perang dua kata. Feng Wang Linsan di sisi lain Dai Yuwean. Armor tempur Cian Ramping dan Bugar, penuh dengan cahaya angin, dan tidak ada lingkaran cahaya dari armor pertempuran tiga karakter. Tapi delapan cincin roh yang naik di bawah kaki berkedip-kedip. Empat ungu dan empat hitam telah menunjukkan kekuatan mereka sepenuhnya. Ada empat tingkat baju besi perang dan jarak antara setiap tingkat sangat besar. Raja Harimau Dai Yuwean adalah pangeran emas. Tentu tidak terlalu sulit untuk membuat baju besi perang tiga karakter untuknya dengan kekuatan keluarga kerajaan. Tetapi bagi para master roh biasa, bahkan mereka yang lahir di Akademi Monster, ingin membangun satu set baju besi perang tiga karakter, tidaklah mudah. Oleh karena itu, Hualantang dan Linsan sama-sama merupakan armor tempur dua karakter. Armor pertempuran tiga karakter mereka sudah dalam proses penelitian dan akan dibangun untuk mereka oleh sekte tang paling lama dua hingga tiga tahun. Dan orang lain dengan baju perang tiga karakter berdiri di belakang mereka. Delapan ekor raja rubah Su-MU diangkat di belakang mereka. Itu juga baju perang putih, tapi baju perangnya memberi orang tekstur berbulu. Saya tidak tahu apakah itu. Itu terbuat dari logam apa saja, tetapi lebih mirip bulu daripada baju besi. Jika bukan karena lingkaran cahaya poligonal yang menunjukkan karakteristik dari baju besi perang tiga karakter, saya khawatir akan sangat sulit untuk percaya bahwa itu sebenarnya baju besi perang. Raja Bayangan Tengteng di sebelah Su-MU adalah baju besi perang dua karakter di antara delapan raja surgawi, budidayanya relatif lemah. Tetapi di antara enam orang itu, ada master armor pertempuran tiga karakter terakhir, yaitu Raja Menara Yesi. Belum lagi kultifasi Yesi kalah dengan Linsan dan Hualantang, tapi yang dimilikinya adalah Seven Treyasure Glacetti Lepagoda, yang dikenal sebagai senjata pertama. Peran pendukungnya begitu kuat sehingga jelas merupakan eksistensi teratas. Karena itu, Sekte Tang memobilisasi sumber daya dan memimpin dalam menyelesaikan baju besi pertempuran tiga karakter untuknya. Armor pertempuran tiga karakter Yesi sangat cantik, sebening kristal, berkilauan dengan lingkaran cahaya warna-warni, dan berbagai permata bertatahkan pada baju besi pertempuran. Tubuhnya transparan. Sepertinya baju besi tempurnya hanyalah sebuah karya seni. Penuh dengan tekstur yang aneh. Setelah pangkalan budidaya menerobos tujuh cincin jiwa sage. Sekte Tang tidak ragu-ragu untuk membuat baju besi pertempuran ini untuk Yesi, bahkan, baju besi pertempuran Yesi lebih baik daripada Fox Kingsu MU dalam kualitas. Betapa menakutkannya Pagoda Ubin mengkilap tujuh harta karun di level Soul Synth hanya dapat diketahui setelah pertarungan nyata. Dengan Yesi, efektivitas tempur hampir seluruh tim bisa lebih dari dua kali lipat. Efek amplifikasi yang menakutkan itu akan menjadi mimpi buruk semua orang. Tiga set armor pertempuran tiga karakter, tiga set armor pertempuran dua karakter, tiga kontra, dan tiga spirit sage. Kombinasi seperti itu adalah eksistensi yang sangat kuat di dunia master jiwa di benua manapun. Terlebih lagi, mereka semua adalah siswa berprestasi dari Akademi Monster dan kekuatan sejati mereka jauh lebih baik daripada master roh di level yang sama. Sudah ada banyak kekaguman di sekitar bidang seni bela diri. Pada saat yang sama ketika tim Raja Surgawi melepaskan cincin roh dan baju besi perang. Tujuh Iblis Rek di sisi berlawanan juga melepaskan armor dan roh pertempuran mereka. Armor tempur kuning tua menutupi seluruh tubuh Yuanen Yehwi dan lingkaran di bawah kakinya ditampilkan sebagai lapisan ganda. Lingkaran luar berwarna kuning tua dan lingkaran dalam berwarna merah tua. Kedua warna saling melengkapi. Lingkaran itu menjulang dan bagian dalam lingkaran cahaya sangat rumit. Polanya, terutama lingkaran merah tua, sepertinya memiliki dunia kecil di dalamnya. Sepertinya tidak ada yang mengejutkan tentang baju besi perang itu sendiri, terlihat seperti baju besi pertempuran sederhana, tidak terlalu rumit atau berlebihan, tetapi menutupi seluruh tubuh Yuanen Yehwi. Gaya baju perang ini sangat berkaitan dengan karakter Yuanen Yehwi yang sederhana. Bab 1308 Shrek melawan Raja. Tidak ada keraguan bahwa ada Halodomain yang juga merupakan satu set baju besi perang tiga karakter. Berdiri di samping Yuanen Yehwi, aura alam Yesinglan berkedip-kedip di bawah kakinya. Auranya emas pucat dan auranya tampak bergerigi. Setiap gigi gergaji tampak seperti pedang tajam. Lingkaran dalam sangat kecil, dikatakan gigi gergaji. Faktanya, itu lebih seperti roda pedang. Armor tempurnya seperti pantulan dari langit berbintang yang cerah dan tubuhnya tampak hitam, tetapi itu adalah hitam yang aneh dan transparan. Dalam armor pertempuran hitam yang seperti langit malam, ada bintang yang bersinar. Hal yang paling aneh adalah bahwa bintang-bintang ini benar-benar tampak bergerak, terus-menerus melayang di atas baju perangnya. Satu set baju besi perang tiga karakter lainnya. Ketika Smiling Doluo melihat armor pertempuran di tubuh mereka, ekspresi keterkejutan muncul di matanya. Sebagai master armor pertempuran tiga karakter senior, keakrabannya dengan armor pertempuran jelas paling dalam di antara semua orang yang hadir. Armor pertempuran dengan level yang sama juga memiliki level yang berbeda, yang merupakan sesuatu yang diketahui semua master armor pertempuran. Namun bagaimana cara membedakan kekuatan armor secara sekilas, namun tidak semua orang bisa melakukannya. Doluo yang tersenyum bisa. Karena dia telah melihat terlalu banyak armor perang, terlalu banyak. Sepintas, dua set armor pertempuran tiga karakter Ye Singlan dan Yuanen Ye Hui bukanlah hal biasa. Armor pertempuran Yuanen Ye Hui tampak sederhana, tetapi domain halo di bawah kakinya terlalu luar biasa. Secara umum, aura domain armor pertempuran hanya akan memiliki satu warna, jika dua warna, itu mungkin mewakili dua domain. Dan apakah baju besi perang seperti itu mudah dibuat? Seberapa kuat material untuk menahan kekuatan dua bidang? Dan halo domain armor pertempuran Ye Singlan tampak sederhana, tetapi jika Anda memperhatikan dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa ketika cahaya bintang dari armor perangnya berkedip, akan ada beberapa perubahan luar biasa pada lingkaran cahaya di bawah kakinya. Dunia kecil sepertinya telah terbentuk di antara domain dan baju besi perang. Halo panesation, ini adalah salah satu karakteristik dari armor tempur empat kata. Meskipun baju besi pertempuran tiga karakter Ye Singlan belum mencapai level itu, itu sudah memiliki karakteristik pesawat halo tertentu. Bahan baju besi pertempuran ini mungkin bahkan lebih tidak biasa. Di sisi lain, Raja Harimau Dayuwean, Raja Rubah Suemiu dan Raja Menara Ye Z adalah tiga ahli baju besi tempur tiga karakter. Tampaknya hanya baju besi perang Ye Z yang hampir tidak bisa dibandingkan dengan Ye Singlan dan Yuanen Ye Hui. Bahkan Dayuwean, putra mahkota, kualitas armor pertempuran itu sendiri harus lebih rendah. Orang baik, di belakang orang kecil seperti Shrek Seven Monsters, pasti ada pemalsu jenius yang sangat kuat. Mungkinkah logam baju perang yang dibuat oleh pengrajin ahli Zenua sendiri tidak dibuat? Kekuatan, desain, dan produksi baju besi perang semuanya penting. Namun yang terpenting adalah materialnya, semakin kuat materialnya maka semakin kuat kor arainya. Materinya cukup bagus agar lebih kalem saat memotret kor arai dan masih banyak lagi yang bisa dicapai. Kecuali Ye Xinglan, empat lainnya dari Shrek Six Monsters tampak sedikit aneh karena tidak ada armor tempur mereka yang lengkap. Lei Zhengyu memiliki pelindung bahu, pelindung dada, dan helm di tubuhnya, lengannya juga ditutupi dengan baju besi, tetapi kakinya tidak ditutupi oleh baju besi perang. Tidak ada sayap yang melembangkan baju besi perang dua kata di bagian belakang. Armor pertempuran yang dia bentuk berwarna putih dengan pola cahaya keemasan yang sejalan dengan gayanya yang selalu cantik. Putih memicu lingkaran cahaya keemasan, penuh dengan tekstur yang indah, tetapi karena ini bukan satu set lengkap, itu terlihat agak aneh. Armor pertempuran Sulisi tidak lengkap, ia terutama tidak memiliki baju besi lengan kiri, baju besi kaki dan helm. Semakin sedikit. Armor yang sudah dia miliki berwarna kuning, berdasarkan armor pertempuran penjaga bintang asli, yang lebih rumit. Armor pertempuran Su Xiaoyan adalah yang paling lengkap kecuali Ye Singlan dan Yuanen Ye Hui. Dia hanya kekurangan armor tempur di lengan kirinya dan yang lainnya tersedia. Seluruh bodi disajikan dalam bentuk transparan dan ada juga kilatan cahaya bintang. Hanya saja baju besi tempur Ye Singlan hilang. Dan star staff Marshall Spirit di tangannya tampaknya benar-benar menyatu dengan baju besi tempurnya sendiri, membuat Su Xiaoyan berdiri di sana terlihat sedikit kabur, sepertinya dia bukan milik dunia ini, tetapi seharusnya milik. Bagian dari bidang bintang di langit Dan Xie Xie berdiri di belakang, tampak seolah-olah dia tidak mengenakan baju besi perang dengan hanya tujuh cincin roh yang berkilauan, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa ada baju besi yang menjulang di sekelilingnya yang hampir tidak ada apa-apa. Negara ada. Tubuh Xie Xie juga mulai menjadi sedikit ilusi. Semua yang muncul dari kaki enam monster Shrek adalah tujuh cincin roh, tujuh cincin roh didominasi oleh warna hitam. Dari permukaan saja, penampilan tim Raja Surgawi jelas lebih unggul. Tiga dari enam dari mereka sudah berada di level roh delapan cincin tingkat douluo, tapi tidak ada guru roh delapan cincin di Akademi Shrek. Ini sendiri merupakan celah besar dalam budidaya. Melihat armor pertempuran lagi, tiga master armor pertempuran tiga karakter versus dua master armor pertempuran tiga karakter. Karena armor tempur Tangmen yang tersisa bukanlah satu set lengkap, dibandingkan dengan set lengkap armor di sisi yang berlawanan, ini tampak agak tidak konsisten. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tampaknya tim Raja Surgawi memiliki keunggulan yang jelas. Tetapi apakah ini benar-benar masalahnya? Apa yang Anda lihat di mata orang yang cerdas adalah rasa lain. Ini juga termasuk orang-orangnya sendiri di tim Tianwang. Meskipun armor pertempuran dari Shrek Six Monsters terlihat agak tidak rata. Namun, semuanya mengenakan baju besi perang tiga karakter. Mungkin ini bukan satu set lengkap baju besi perang tiga karakter atau bahkan efek peningkatan keseluruhan dari baju besi pertempuran dua karakter, tapi baju besi pertempuran tiga karakter itu sendiri akan memiliki beberapa karakteristik yang tidak bisa baju besi pertempuran dua karakter. Lebih penting lagi, keadaan enam monster Shrek saat ini berarti bahwa dalam waktu dekat, mereka semua akan menjadi master armor pertempuran tiga karakter. Di sisi lain tim Raja Surgawi, baju besi pertempuran tiga karakter dari tiga master baju besi pertempuran dua karakter belum mulai dibuat. Beberapa tahun yang lalu, ketika mereka bertemu di kompetisi Master Jiwa Muda Kekaisaran Starluo, apakah itu basis kultivasi atau baju besi pertempuran, mereka harus menghancurkan tujuh setan Shrek. Hanya dalam beberapa tahun, ada kecenderungan untuk disalib oleh pihak lain dalam segala aspek. Cincin keenam hingga cincin ketujuh dari master roh adalah batas air, dan di atas cincin ketujuh, kualitas roh, baju perang, dan keterampilan rohnya sendiri akan menempati sebagian besar kekuatannya. Perbedaan antara dering ketujuh dan kedelapan tergantung pada situasi individu. Semua ini lambat untuk dikatakan, tetapi sebenarnya hanya perlu beberapa detik untuk menyelesaikannya. Penampilan masing-masing dari kedua belah pihak menarik perhatian semua penonton, mereka semua menahan nafas dan menatap kedua belas orang di bidang seni bela diri. Pertempuran besar akan segera dimulai. Raungan harimau rendah bergema di seluruh penonton, Daiyueyan mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan, kepala harimau besar dari baju besi pertempuran tiga karakter di dadanya tiba-tiba menyala, dan hembusan angin yang kuat mengikuti. Hushi, Daiyueyan melangkah menuju Shrek 6 Monsters. Saat dia berdegas keluar, lingkaran halo menyebar dari bawah kakinya. Itu bukan kemampuan Daiyueyan, tapi datang dari belakangnya, Raja Rubah Su Emu, Master Jiwa Sejati dari tim Raja Surgawi. Aura lambat dan kekuatan jiwa mengupas aura, dan dua aura utama dilepaskan pada saat bersamaan dengan cepat menyebar ke arah Shrek 6 Monsters. Di belakang Su Emu, Yeezy mengangkat tangan kanannya dan pagoda tujuh harta karun kaca yang mempesona muncul, dan berkas cahaya bersinar jauh. Jatuh pada rekan-rekannya. Terutama Daiyueyan, yang bergegas ke depan, terus-menerus disuntik dengan enam sinar cahaya, dan seluruh tubuhnya melonjak, aura menakutkan itu tidak lebih dari Master Armor Pertempuran Tiga Karakter Tingkat Do Uluo. Dengan peningkatan pagoda kaca mengkilap kibao, Daiyueyan cukup untuk memperjuangkan gelar Do Uluo tanpa kehilangan angin. Bab 1309, seperti gunung, Yuanen. Sosok Raja Bayangan Tengteng berkedip, dan itu berubah menjadi bayangan dan terbang ke samping. Feng Wang Linsan berada dekat di belakang Raja Harimau Daiyueyan, seperti bayangannya. Cincin roh ketujuh dari tubuh walantang bersinar terang, dan juga diterangi oleh berbagai sinar yang meningkat dari pagoda Glazed Kibao dari Menara Raja Yezi, berubah menjadi serigala perang besar dengan panjang lebih dari 8 meter dan tinggi 4 meter. Armor yang dibentuk dengan menggantungkan armor tempur dan sisik naga bergegas ke sisi yang berlawanan dengan panik, bahkan lebih cepat dari Raja Harimau Daiyueyan, satu harimau dan satu serigala bergegas ke depan hampir pada saat yang bersamaan. 6 orang bekerja sama dengan sangat baik dan mereka menunjukkan kekuatan terkuat mereka hampir di awal. Di sisi Shrek 6 Monsters, saat lawan mereka mulai, mereka juga bergerak. Yuan En Yehui memimpin, melangkah maju dan sosoknya langsung melonjak. Sosok Tiger King Daiyueyan memang sudah cukup besar, namun saat Yuan En Yehui memperlihatkan King Kong Titan, ia masih terlihat jauh lebih pucat. Armor kuning kristal langsung menjadi setebal gunung. Kera Besar Titan, yang tingginya lebih dari 8 meter, langsung berubah menjadi wujud asli Wuhun dengan aura prasejarah yang menjulang keluar. Mata Kera Besar Titan tampak tenang. Kedua tinju dilemparkan pada saat yang sama dan mereka meledakan masing-masing ke arah Raja Harimau Daiyueyan dan Raja Serigala Hualantang. Tubuh asli Hualantang Dragon Wolf tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan terlempar seperti kilat. Seolah-olah ada naga raksasa muncul dari tubuhnya, dengan sayap di belakang, dia menghindari tinju Yuanen Yehui dan berlari langsung ke Titan Giant Ape sebagai dadanya. Kecepatannya sangat cepat, seperti sambaran petir. Begitu Master Jiwa telah berkultivasi ke tingkat tubuh roh, setiap serangan akan menjadi sangat kuat yang merupakan kelipatan dari tingkat kultivasi asli. Betapa kaya pengalaman tempur Hualantang. Tidak diragukan lagi, Tang Wulin tidak ada di sana, Yuanen Yehui ini harus menjadi penghalang utama lawan, selama dia bisa dikalahkan atau dipukul mundur, maka semua orang di Akademi Shrek di belakang akan terkena serangan mereka. Apalagi Hualantang yakin akan kekuatannya sendiri. Dengan bertambahnya Raja Menara, basis kultivasinya sendiri juga dekat dengan cincin kedelapan, bahkan jika lawannya adalah Master Roh Kekuatan, dia percaya diri untuk menjatuhkan lawan untuk pertama kalinya. Semua pikiran melintas di benaknya dalam sekejap, dan gerakannya bahkan lebih cepat dari pikirannya sendiri. ketika sosok itu muncul, pikirannya sudah mulai menghitung serangan selanjutnya. Dengan kerja sama Dai Yuanen dari samping, dia tidak percaya bahwa lawannya akan memilih untuk berhadapan langsung. Tepat ketika pikiran-pikiran ini ada di benak saya, tiba-tiba, kekuatan tarikan yang aneh tiba-tiba muncul, dan Raja Serigalahua Lantang terkejut menemukan bahwa lintasan cara dia melemparkan dirinya tampaknya telah berubah, dan dia jatuh ke satu sisi. Tinju besar yang seharusnya menyingkir sudah mencapai matanya seperti palu yang berat. Dengan dampak dari Dragon Wolf Flash, semua kekuatan serangan ada di kepala, tapi sementara tubuhnya berkedip, Dragon Wolf Flash sepertinya telah menyelesaikan ledakannya. Namun, di depan tinju lawan, tinju besar itu bukan lagi pukulan frontal, melainkan sebuah jatuhan. Hua Lantang hanya merasa seperti terjebak dalam pusaran berlumpur saat ini, bahkan jika itu adalah peningkatan Yezi, dia merasa sedikit tidak dapat menggunakannya saat ini. Sisik di tubuhnya tiba-tiba naik, dan sisik naga tiba-tiba keluar, merubah menjadi badai logam yang menghadap tinjunya, pada saat yang sama, dia tiba-tiba berbalik di udara, membalikkan punggungnya ke tanah, sepasang cakar depan, merobek horizontal, cakar serigala pedang itu mencoba merobek tinju lawan. Kecepatan responsnya sangat cepat dan perubahannya luar biasa. Selama itu, dia harus mengepakan sayapnya, memutar tubuhnya, dan membuat penilaian yang tepat. Tanpa peningkatan Kibaogla Zedlas Tower, mustahil untuk menyelesaikan respon seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Tapi bagi Hualantang sudah jadi kebiasaan. Dia dan Yezi adalah kekasih, dan mereka paling sering bekerja sama. Dia telah lama terbiasa dengan peningkatan Yezi dalam dirinya. Tinju yang dihancurkan menghilang pada saat ini, hanya aliran udara seperti pusaran air yang menyapu sisik naga terbang dan terbang ke segala arah, terbang menuju Raja Harimau Daiyueyan, dan juga terbang menuju Feng Wang Linsan di belakangnya. Raja Serigala Hualantang mendarat di punggungnya pada saat berikutnya, dan kemudian dia bangkit. Seluruh proses konfrontasi sebenarnya hanya beberapa detik, tetapi serangan Hualantang tiba-tiba dihentikan. Dalam persepsinya sendiri, sepertinya dia melawan Yuanen Yehui dengan sekuat tenaga, tapi di mata penonton, tidak demikian. Karena saat itu Yuanen Yehui menghadapi lawan yang lain. Raja Harimau Daiyueyan bergegas maju seperti Harimau Raksasa, dan sepasang cakar Harimau merobek kepalan tangan kanan Yuanen Yehui seperti surai kudaliar. Cakar Harimau yang tajam membawa aliran udara hitam yang memotong udara ke udara, dan kekuatan serangan level judul Do'uluo, tidak ada yang berani meremahkannya. Pengisapan berputar yang sama juga muncul pada Daiyueyan. Daiyueyan sedikit mengernyit, tapi dia sekokoh gunung, dengan lingkaran cahaya mekar di bawah kakinya, dan raungan Harimau yang rendah tiba-tiba menjadi tinggi. Sepasang cakar Harimau tiba-tiba merobek pusaran, dan Yuanenye Tinjuhui bertabrakan. Dalam suara yang tajam, sosok Yuanen Yehui yang besar dari Kera Raksasa Titan bergetar sedikit dan mundur selangkah. Ketika dia segera melakukan gerakan menyapu bahu, dia dengan berani membenturkan bahunya ke dada Daiyueyan. Tetapi pada saat ini, adalah saat tubuh huwa lantang terbalik dan mendarat, dan sisik naga terbang ke segala arah. Meskipun itu adalah waktu yang sangat singkat, Yuanen Yehui menghentikan dua master roh perang ofensif lawan yang kuat dengan kekuatannya sendiri, dan itu masih dalam kasus lawan mengalami peningkatan menara Ubin Kacakibao. Daiyueyan kaget. Dia tahu betapa kuatnya cakar macanya. Namun, ketika dia menebas armor tempur tinju lawan, hanya beberapa tanda putih yang tersisa, dan dia tidak bisa benar-benar melukai armor tempur lawan. Jenis bahan apa yang begitu sulit? Menghadapi dampak Yuanen Yehui, cincin roh keenam di bawah kaki Daiyueyan bersinar terang, dan tubuh kekar itu tiba-tiba menjadi ilusi, berubah menjadi cahaya putih dan bayangan untuk menyatu ke dalam, dan harimau putih menghancurkan sihirnya. Tabrakan master roh perang sistem penyerangan. Itu selalu yang paling menarik. Ketika White Tiger The Mount Breaking Kill diluncurkan, halo pelucutan kekuatan jiwa dan halo raja rubah Su-MU telah tiba, dan kebetulan menyelimuti Yuanen Yehui. Tetapi pada saat ini, seluruh bidang seni bela diri tiba-tiba menjadi gelap. Setidaknya di mata lawan, itu menjadi redup. Sedikit cahaya berkelap-kelip di udara saat ini, hualantang yang berada di punggungnya bisa melihat dengan sangat jelas. Entah kapan, ada bintang terang yang tak terhitung jumlahnya di langit di atas lapangan seni bela diri. Bintang-bintangnya menawan dan mempesona dengan perasaan bahwa seseorang tenggelam dalam zona tersebut. Itu adalah tepat ketika dia terkejut dan tidak bisa dijelaskan, cahaya bintang tiba-tiba jatuh dari langit dan tiba di depannya hampir seketika. Tanpa ada perasaan mengancam, dalam persepsi hualantang, sepertinya diterangi oleh bintang yang terang ini adalah hal yang membahagiakan. Dia baru saja melakukan gerakan memantul, ditambah dengan tabrakan tadi, tubuhnya mau tidak mau berhenti dan tidak mungkin bisa menghindarinya. Pada saat ini, lingkaran cahaya menyebar dan memblokir tubuhnya, cahaya bintang tiba-tiba berbalik dan terbang ke udara lagi. Fox Kingsu Emu membalikan halo. Tembakan pada saat kritis menyelesaikan krisis untuk hualantang. Keringat dingin hualantang hampir seketika keluar dari punggungnya. Tidak diragukan lagi, sepertinya tidak ada serangan kembang api dan itu benar-benar menimpanya. Saya khawatir pertempuran hari ini akan berakhir. Apa itu? Tetapi pada saat ini, cahaya bintang jatuh dari langit hampir menutupi seluruh bidang seni bela diri dan mustahil untuk menghindarinya. Mata Raja Rubah Su Emu bersinar terang dan cincin roh ketiga bersinar sangat ekstrim dengan bertambahnya Raja Menara, pembalikan aura memantulkan cahaya bintang dari manapun asalnya. Namun hatinya masih penuh dengan keterkejutan, jangkauan serangan yang begitu luas dan dia bisa merasakan betapa menakutkannya intensitas serangan ini, bagaimana Shrek Six Monsters bisa mencapai ini. Jika bukan karena aura pembalikannya sendiri hanya untuk menahan kemampuan roh lawan, aku khawatir mereka akan langsung jatuh ke dalam krisis. Bang! Dalam suara tabrakan rendah, Raja Harimau Dayuian jatuh kembali dan berpencar. Yuanen Yehwi di sisi lain dari kom hanya mengguncang tubuhnya. Ada peningkatan di sisi lain dan mereka juga memilikinya. Roti daging sulisi telah dilemparkan ke teman-temannya untuk pertama kalinya. Dengan bertambahnya kantong pasta kacang haus darah dan kantong kristal padat, Yuanen Yehwi berdiri seperti benteng. Meskipun kekuatan pemecah Iblis Harimau Putih Dayuian luar biasa, pada saat itu, Yuanen Yehwi juga menggunakan skill jiwa troll titan. Tidak peduli seberapa banyak Anda menyerang keterampilan, saya hanya mengandalkan pertahanan dan kekuatan yang kuat untuk berhadapan langsung dengan Anda. Peran armor pertempuran terungkap sepenuhnya pada saat ini dan pertahanan yang kuat membuat serangan Dayuian terasa seperti tidak ada tempat untuk terpengaruh. Bab 1310 Burik Dengan angin sepoi-sepoi bertiup, ribuan bilah angin bermekaran dari belakang Dayuian menangkis sisik naga terbang dan kemudian berubah menjadi tornado besar seperti lautan sungai hanya menutupi Yuanen Yehwi. Suara pemotongan yang keras tiba-tiba terdengar di armor tempurnya dan percikan api dan gesekan yang tak terhitung jumlahnya terdengar melalui penonton. Penonton secara tidak sadar akan berpikir jika sepotong logam telah dipotong-potong saat itu. Tapi Yuanen Yehwi hanya berkedip di bawah kakinya dengan cahaya kuning kristal menutup mata terhadap serangan itu menenggelamkan pinggangnya dan meninjuk kudanya lagi. Pukulan ini meledak dan seluruh ruang tampaknya menjadi kental. Kekuatan hisap yang besar jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya pemboman berada di ruang kosong tetapi baik Hualantang dan Dayuian tersedot kuat. Perasaan menarik ada kaki yang sempoyongan. Aura domain pertempuran tiga karakter Yuanen Yehwi disebut Yu Yuan yang seperti gunung seperti gunung seperti Yuru Yuan. Ia memiliki daya serap dan ketahanan yang sangat kuat terhadap semua serangan fisik dan ketika menyerang ia akan melipat gandakan kekuatannya. Ditambah dengan kekuatan super defensif dari battle armor itu sendiri saat Yuanen Yehwi mengenakan battle armor tiga karakter ini ia merupakan pertahanan terkuat dari Shrek Seven Devils. Bahkan Tang Wulin dari level pertahanan murni sebelum menyelesaikan armor perang tiga karakter dia akan pucat jika dibandingkan. Keyakinan berasal dari kekuatan. Alasan mengapa Srek Six Monsters memiliki keyakinan pada enam lawan tujuh adalah karena masing-masing dari mereka memiliki pemahaman dan penilaian penuh atas kekuatan mereka sendiri. Angin padam dan tornado tiba-tiba dihancurkan oleh tinju ini seolah-olah inti angin telah menghilang Yuanen Yehwi menghembuskan napas dan berhenti sejenak. Sebelum pertandingan siapa yang mengira bahwa Yuanen Yehwi menggunakan pangkalan kultivasi tujuh cincin untuk membawa Master Armor pertempuran tiga karakter delapan cincin Dayuian dan Master Armor pertempuran dua karakter tujuh cincin Wolf Wang Walantang dengan kekuatannya sendiri? Apalagi, kedua orang ini semuanya dalam situasi peningkatan pagoda Kiba Oli Uli. Efek aura lambat dan aura pelucutan kekuatan roh raja rubah pada Yuanen Yehwi hanya berlangsung sesaat dan ia harus menghabiskan seluruh energinya untuk melepaskan aura pembalikan dengan menahan hujan bintang di langit. Tetapi bahkan setelah makan sekejap ini lawan mengambil kesempatan Raja Serigala Hua Lantang yang terpental datang ke Yuanen Yehwi dalam sekejap dan sepasang cakar Serigala langsung menamparnya. Lengan kiri Yuanen Yehwi bersilang di depannya dengan suara teredam dan dia ditampar ke belakang oleh Hua Lantang. Tiger King Dayuian juga mengambil kesempatan untuk naik. langsung ke Yuanen Yehwi. Tetapi pada saat ini sensasi terbakar tiba-tiba datang. Apakah itu Hua Lantang Dayuian atau Linsan mereka semua dengan jelas merasakan panas yang turun dari langit. Langit yang awalnya karena langit malam tiba-tiba menyala. Hari besar telah tiba. Raja Rubah Suemiu mendengus dan halo pembalikan tiba-tiba hancur. Itu diledakan oleh matahari besar. Matahari besar datang dan membakar dunia dan menghancurkannya antara Hua Lantang Dayuian dan Linsan. Kekuatan ledakan besar bercampur dengan gelombang panas yang menakutkan dan aura suci yang sangat kuat menyebabkan mereka bertiga jatuh beberapa langkah ke samping dan melawan mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Terang hari itu sedikit menyatu menampakkan cahaya keemasan Lenshengyu. Malaikat suci bersayap empat memancarkan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kekuatan jiwa suci yang berkobar mekar keluar. Bahkan jika itu adalah perlengkapan perang itu akan menjadi panas dalam menghadapi suhu tinggi ini. Kekuatan pertahanan Feng Wang Linsan adalah yang terlemah dan dia sedikit tak tertahankan pada awalnya. Dia melempat ke belakang sambil melambaikan tangannya dua pilar angin bergegas menuju Lenshengyu. Dengan perlawanan Lenshengyu Yuanen Yehui menghela nafas lega. Di saat yang sama langit yang dipenuhi bintang-bintang cerah kembali turun hujan. Su Emu mendengus dan mengguncang tubuhnya cincin roh ketujuh di tubuhnya berkedit. Pada saat yang sama cincin roh ketujuh di Yezi di belakangnya juga menyala. Yezi berubah menjadi menara kaca tujuh harta yang mempesona setinggi 3 meter dan ditangguhkan di udara dan semua efek amplifikasi yang jatuh pada mitra langsung meningkat. Ada lingkaran cahaya warna-warni yang kuat pada masing-masing Raja Surgawi. Pada saat yang sama halo domain armor pertempuran di bawah Yezi juga mekar. Di bawah pengaruh domain itu telah meningkat sebanyak 70%. peningkatan keseluruhan 10%. Di bawah tampilan penuhnya dengan efek peningkatan dari tubuh asli Wuhun kekuatan serangan dari semua petarung utama dari seluruh tim Raja Surgawi telah dinaikkan ke level master armor pertempuran tingkat Douluo yang berjudul Gelar senjata seni bela diri pertama di dunia layak mendapatkan namanya. Yezi setelah Sol Sagi sebenarnya adalah inti terpenting dalam tim ini. Lingkaran pembalikan naik lagi dengan lingkaran cahaya warna-warni naik ke atas seperti tirai cahaya tujuh warna yang menghalangi semua bintang jatuh dan cahaya bintang memantul seketika tetapi malah dibombardir ke langit. Pada saat inilah shadow King Teng Teng yang juga bersinar dengan sinar cahaya berwarna-warni muncul di pantom dan muncul tepat di belakang Su Xiaoyan yang memegang tongkat bintang di tangannya. Pisau bayangan itu terhuyung-huyung dan langsung menuju ke arahnya. Wuhun Penontonnya hampir semuanya adalah master jiwa dan mereka memiliki penilaian sendiri tentang adegan pertempuran. Tidak ada keraguan bahwa pada titik pertempuran ini hasilnya telah terbagi. Penindasan penuh The Kings of Monster Academy memang legenda di legenda. Su Emu mengendalikan penonton dan Yezi menambah jumlah penonton. Empat lainnya menyerang. Dengan peningkatan Yezi itu sudah cukup untuk menghancurkan lawannya. Secara relatif meskipun tanggapan Akademis Rek masuk akal tampaknya kerjasama itu tidak begitu diam-diam. Hujan berbintang sepertinya kuat tetapi ditahan oleh Su Emu. Ya, semuanya harus berakhir. Di langit, sebuah bintang tiba-tiba menjadi sangat terang dan cahaya bintang jatuh dari langit di bawah latar belakang pantulan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Telapat tangan gemuk memblokir bagian belakang leher Su Xiaoyan dengan sangat presisi. Raja bayangan Tengteng melihat wajah bulat yang gemuk dan merasakan fluktuasi kekuatan roh seperti jurang. Telapat tangan Ruyu mencegah shadow bladenya untuk maju sedikitpun tetapi cahaya ungu di tengah telapak tangan montok itu melesat dalam sekejap. Ide kehancuran sepertinya menelan jiwa dalam sekejap. Kecepatan jadi Tengteng tidak bisa lagi ditingkatkan. Raja Harimau Dayuian dan Raja Serigala Hualantang bergegas menuju Yuan En Yehui hampir pada saat yang sama tingkat pertumbuhan mereka melonjak. Pilar angin linsan runtuh di depan malaikat suci tetapi dia sudah berubah menjadi badai menampilkan tubuh roh bela dirinya serangkaian bilah angin besar tiga meter jauhnya membentuk tornado kehancuran yang sepertinya menghancurkan segalanya. Hanyut Yuan En Yehui tidak menghindari serangan kedua orang kuat itu dan tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan mengepalkan kedua tinju pada saat yang sama yang masih merupakan tinju Dewa Yunmu. Boom, boom. Dalam dua raungan yang keras itu Raja Serigala lantang terbang keluar seperti tas kain oleh si tampan. Raja Harimau Dayuayan hanya merasa bahwa kekuatan yang menakutkan akan datang dan pusaran dari kepalan pusaran awan telah dihapus. Kekuatannya kekuatan besar itu mengenai tinjunya. Meskipun armor pertempuran tiga karakter telah menyelesaikan sebagian besar kekuatan serangannya dia masih mundur enam atau tujuh langkah satu demi satu dan duduk di tanah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Pikiran yang sama muncul di benak Raja Serigala dan Raja Harimau hampir seketika. Pada saat yang sama, cahaya bintang yang bersinar jatuh dari langit seperti pisau panas yang memotong mentega merobek tirai cahaya dari lingkaran pembalikan dan itu berada di depan Suemiu dalam sekejap. Lingkaran emas juga muncul dari bawah kaki Suemiu membuatnya kaku di tempat ketika dia akan mengaktifkan halo domain baju besi pertempuran tiga karakter. Sebuah pedang ditembakan dan delapan ekor rubah melindungi tuannya sendiri tetapi seluruh tubuh ditebas dan terbang di bawah cahaya bintang yang bersinar dan ada raungan yang bertiup di tubuh Suemiu. Amplitudo melemah dan untuk sementara bidikan berbulu buntut rubah. Dalam pikirannya, pikiran yang sama seperti Daiyuean dan yang lainnya muncul. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa pihak lain tiba-tiba menjadi begitu kuat? Cahaya suci bersinar, melelehkan segalanya dan juga mencairkan badai. Pisau angin menghilang dalam cahaya yang kuat dan panas seperti ngengat ke api. Cahaya penghakiman turun dari langit dan menemukan Raja Angin Linsan dari badai dan membiarkan dia makan dalam terang cahaya suci. Keempat sayap mengepak. Serangan kuat malaikat suci itu benar-benar menekannya dan mundur. Perubahan situasi yang tiba-tiba membuat semua orang merasa lengah. Benarkah semua orang diserek tiba-tiba menjadi lebih kuat? Ketika Daiyuean duduk di tanah, dia menyadari bahwa ini bukanlah masalahnya. Bukan karena lawan menjadi lebih kuat, tetapi mereka menjadi lebih lemah. Karena, sinar warna-warni yang menyinari mereka semua menghilang sebelum semua serangan dari sisi lain datang. Pagoda Ubin mengkilap tibao telah menghilang. Douluo yang tersenyum tidak tahu kapan dia muncul di samping Yezi dan membawanya keluar dari tempat tersebut. Di tempat di mana Yezi awalnya, seorang pemuda tampan berpakaian hitam menyeringai dan menunjukkan gigi putih. Terima kasih telah menonton!